Berikut 20 berita transfer Liga 1 putaran kedua Liga 1 2023-2024 Resmi-resmi-resmi Berita transfer hari ini Persib, Arema, dan Persija Oke guys, untuk itu jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar BRI Liga 1 2023 Berikut 20 berita transfer Liga 1 putaran kedua berita transfer hari ini Liga 1 2023-2024 update resmi Ini dia 20 berita transfer terbaru Yang pertama adalah Otavio Mendes Resmi perpanjang kontrak dengan PS Barito Putra hingga 2027 Berikutnya ada George Blackwood Nilai pasar 4,3 miliar rupiah Usia 26 tahun Resmi merapat ke Bayangkar FC untuk Liga 1 2023-2024 Berikutnya ada Lutfi Kamal Usia 24 tahun Harga pasar 3,04 miliar Resmi merapat ke Bali United Yang pertama ada Iputu Gede Harga pasar 3,5 miliar rupiah Usia 28 tahun Resmi dilepas oleh Persib Bandung Untuk putaran kedua Dan akan merapat ke Bayangkar FC Untuk musim 2023-2024 Berikutnya ada Pemain belakang Alberto Rodriguez Resmi dilepas oleh Persib Bandung Untuk Liga 1 Putaran kedua mendatang Dikabarkan Pemain belakang ini Dilepas dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah Berikutnya ada Kabar dari Rezaldi Hehanusha Usia 27 tahun Harga pasar 2,61 miliar rupiah Dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung Dan akan merapat ke Bayangkar FC Berikutnya ada Matko Zirdum Dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung Untuk Liga 1 Putaran kedua 2023-2024 Mendatang dengan nilai pasar 4,8 miliar rupiah Berikutnya ada Berkirita dari Persija Jakarta Yaitu Gustavo Almeida Nilai pasar 3 miliar rupiah Resmi merapat ke Persija Jakarta Setelah meninggalkan Arema FC Untuk putaran Kedua mendatang Berikutnya datang dari Komarudin Resmi merapat ke Bayangkar FC Setelah meninggalkan Persikabus 1973 Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah Komarudin Merapat ke Bayangkar FC Berikutnya Kabar dari Arema FC Dikabarkan akan Merekrut Rafael Silva Usia 33 tahun Harga pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Arema FC Berikutnya kabar dari Bayangkar FC Nama Marcelo Herrera Resmi Merapat ke Bayangkar FC Untuk Liga 1 Putaran kedua mendatang Dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah Resmi Merapat ke Bayangkar FC Berikutnya berita dari Bali United Resmi Mendatangkan Lutfi Kamal Baharsyah Dari PSIS Semarang Dengan nilai pasar 3 miliar rupiah Usia Lutfi Kamal 24 tahun Resmi merapat ke Bali United Untuk putaran Kedua Liga 1 2023-2024 Berikutnya ada Mikael Alfredo Tata Resmi Henggang Dari Arema FC Dan akan merapat Ke klub Yang belum ditentukan Dengan nilai pasar 1,7 miliar rupiah Usia 19 tahun Berikutnya kabar dari Paulo Henrikui Dikabarkan Resmi Merapat ke Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 Putaran kedua mendatang Usia Paulo Henrikui 32 tahun Berikutnya kabar dari PS Barito Putra Resmi Mendatangkan Nathaniel Siringo Ringo Nilai pasar 2,2 miliar rupiah Usia 23 tahun Resmi Merapat ke PS Barito Putra Untuk putaran Kedua Berikutnya berita Dari Persebaya Surabaya Dan Ian Victor Resmi Didatangkan Untuk merapat Ke Persebaya Surabaya Untuk melengkapi Liga 1 Putaran kedua Mendatang Dengan nilai pasar 1,7 miliar rupiah Usia 28 tahun Resmi Merapat Ke Persebaya Berikutnya Berita dari PSY Semarang Dirumorkan Tengah menengkati Taufani Musliuddin Nilai pasar 1,3 miliar rupiah Dikabarkan Akan merapat ke PSY Semarang Yang didatangkan Dari Borneo FC Dengan nilai pasar 1,3 miliar rupiah Berikutnya Berita kabar Dari Bayanggar FC Lagi Resmi Mendatangkan Wiftah Anwar Sani Usia 27 tahun Harga pasar 3,04 miliar rupiah Resmi Didatangkan dari Kalteng Putra Berikutnya Kabar dari Bayanggar FC Dirumorkan Mendekati Witten Suleiman Untuk Putaran Kedua Mendatang Dengan harga pasar 3,91 miliar rupiah Berikutnya Kabar dari PSY Semarang Dirumorkan Akan mendatangkan Seharian Abimanyu Dari Persija Jakarta Dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah Berikutnya Kabar dari Persebaya Surabaya Resmi Mendatangkan Pemain depan tengah Yaitu Kito Chandra Umur 29 tahun Dengan harga pasar 1,74 miliar rupiah Kito Chandra Didatangkan ke Persebaya Berikutnya Datang dari Persija Jakarta Dikabarkan Akan Mendatangkan Z Valente Pemain asal Persebaya ini Umur 29 tahun Posisi gilandang serang Harga pasar 5,21 miliar Dirumorkan Akan didatangkan Ke Persija Jakarta Oke guys Itu tadi 20 berita transfer Liga 1 Putaran kedua hari ini Liga 1 2023-2024 Berita transfer Hari ini Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya